Dian, adakah angin segar bagi sektor tertentu di bursa? Apa pendorongnya? Ya, my sister ini sektor pariwisata nampaknya tengah bersiap untuk menerima tiupan angin segar dari pemerintah. Karena pemerintah melalui Minparekraf ini berjanji akan mempercepat pencairan dana hibah untuk sektor pariwisata sebesar 2,4 triliun rupiah pada akhir Juli. Jadi, pendorong kenapa diberikan stimulus bagi sektor pariwisata? Ini karena kita sudah hafal betul, my sister, bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terseyok-seyok sejak pandemi COVID-19. Tercatat, hari-hari ini okupansi dari perhotelan kita hanya mencapai 5-10% saja. Padahal untuk okupansi perhotelan, jika di bawah 60%, ini artinya hotel tersebut akan mengalami kerugian. Artinya juga perhotelan kita hari-hari ini mengalami kerugian yang cukup dalam. Kemudian juga ada laporan dari Jawa Timur, my sister, dan juga saudara, bahwa 50% dari hotel dan restoran di sana sudah tidak bisa beroperasi karena terdampak pemberlakuan PPKM level 4. Kemudian juga kita tahu bahwa sektor pariwisata ini sejak pandemi menjadi salah satu sektor yang paling banyak melakukan PHK pekerja. Nah, kinerja yang negatif tersebut tentu berdampak juga pada pergerakan saham di sektor-sektor tersebut. Saya akan informasikan, my sister, dan juga saudara, beberapa saham emiten perhotelan dan juga restoran. Selama 6 bulan terakhir, saya ambil contoh, ada PT Hotel Said Jaya Internasional dengan kode saham SHID, yang pada 27 Januari yang lalu ini harga sahamnya masih di level Rp2.650 per unit saham, tapi pada hari kemarin 26 Juli 2021 turun signifikan menjadi Rp1.805 per unit saham. Kemudian juga ada PT Sari Melati Kencana dengan kode saham PZZA yang kemudian pada 27 Januari yang lalu juga harga sahamnya masih di level Rp720 per unit saham, tapi kemudian pada hari kemarin turun menjadi Rp625 per unit saham. Dan ada PT Fast Food Indonesia juga dengan kode saham FAST yang pada 27 Januari yang lalu harga sahamnya masih di level Rp1.050 per unit saham, tapi kemudian pada 26 Juli turun menjadi Rp975 per unit saham. Kesemuanya ini turun signifikan dan juga terkoreksi, my sister. Sehingga memang untuk mengatasi hal ini, perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI sebelumnya juga sudah mengajukan kepada pemerintah untuk memberikan insentif modal kerja pada sektor pariwisata, kemudian memberikan restrukturisasi kredit untuk menghindari terjadinya gagal bayar, kemudian juga mengajukan subsidi bunga atas kredit modal kerja supaya bisa dilanjutkan, dan kemudian juga meminta pemerintah untuk menyiapkan insentif untuk subsidi harga tiket pesawat dan juga harga sewa kamar hotel agar bisa lebih murah. Nah memang dana hibah Rp2,4 triliun untuk sektor pariwisata, pemetaannya belum dijelaskan secara detail oleh Menparekraf, tapi yang jelas sebelumnya Sandiaga Uno selaku Menparekraf, ini sudah menyampaikan bahwa anggaran Rp2,4 triliun, ini rencananya akan dibagi ke dalam beberapa program, diantaranya adalah program penyediaan tempat istirahat di hotel untuk tenaga kesehatan, ini sudah dilakukan, salah satunya juga menjadikan perhotelan sebagai tempat sentra vaksinasi, kemudian juga dibagi dalam program Bangga Produk Indonesia untuk UMKM, dan kemudian juga dibagi dalam program stimulus untuk sektor film dan juga wisata. Tentu kita akan menunggu nanti, my sister dan juga saudara, bagaimana realisasi dari program tersebut. Yang jelas hari ini kita akan lihat, atau pagi ini kita akan lihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita setelah 19 menit dibuka, kita lihat bergerak di zona hijau di level 6.123, terapresiasi 0,28 persen. Nah, nampaknya memang investor ini masih memiliki kepercayaan terhadap kebijakan penanganan pandemi yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena memang hari-hari ini data penanganan COVID-19, angka kasus hariannya menurun, dan kemudian juga angka kesembuhannya kita tahu ini beberapa hari terakhir meningkat, mahasiswa dan juga saudara, tapi meskipun begitu yang menjadi perhatian juga seiring dengan menurunnya angka kasus harian, ini juga angka testing 3T di Indonesia juga ikut turun. Selama sepekan terakhir, angka testing kita menurun sekitar 60 persenan, tentu ini cukup tinggi, dan kemudian juga yang menjadi sorotan adalah angka kematian di Indonesia ini juga masih cukup tinggi, angkanya di atas 1.000 kasus, sehingga selama 7 hari terakhir, angka kematian ini mencapai 1.385 kasus kematian. Sekali lagi, mahasiswa dan juga saudara, bahwa kebijakan penanganan pandemi dan juga data-data terkait dengan kasus COVID-19, ini masih terus diperhatikan oleh investor, dan meskipun pagi ini bergerak menguat, tapi investor tetap harus waswada, karena memang pergerakannya akan sangat fluktuatif. Jadi kita tunggu nanti sampai penutupan perdagangan, mahasiswa bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Kembali ke studio. Iya, Dian, terima kasih. Yang penting kita tersenyum dulu sementara ya di pagi hari di zona hijau, semoga bertahan sampai nanti penutupan. Terima kasih lagi, Anda telah melaporkan dari Bursa Fake Indonesia.